Yang maha ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada, dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada, dan dia selalu ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada, dia yang maha ada adalah Allah subhanahu. Kita ada di dunia ini karena diadakan oleh yang maha ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada, dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada, Dia selalu ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada, dialah yang maha ada, Allah subhanahu, kita wujud di dunia ini melalui proses kelahiran dalam bentuk bayi. Tidak ada orang di dunia apa ucuk-ucuk, apa ucuk-ucuk ini. Emang di bentuk, di dunia langsung gede, langsung tua, tidak ada. Ucuk-cuk, seremas-seremas, tidak ada. Semuanya melalui proses kelahiran dalam bentuk bayi. Para jamaah sekalian, bayi itu gayanya sama. Bayinya siapapun, lahirnya kapanpun, lahirnya dimanapun, lahir dalam keadaan bagaimanapun, gayanya pasti sama. Seperti apa, gayanya bayi itu ada beberapa gaya. Pertama, bayi lahir itu gayanya telanjang. Bahasa Jepangnya butuh. Tidak pakai apa, apa. Tidak bawa apa, apa. Tidak tahu apa, apa. Tidak ngerti apa, apa. Tidak boleh ada yang bagi-bagi apa. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi jamaahnya tetap fokus meratih misalnya. Oke. Itu boleh diisi minimal 500. Untuk wakaf pesantren, Alhamdulillah, ada pengembangan lahan pesantren. Salah satunya yang kemarin sudah tidak bebaskan karena hanya kita wakafkan untuk pesantren, kita akan notariskan. Dan kemarin dipakai untuk Majelis Zahir, itu sudah dilahirkan kepada pesantren kami. Alhamdulillah, semuanya luas. Itu juga banyak kontribusi dari teman-teman BSD. Tapi nanti kalau sampai yang berkunjung ke pesantren, bolehlah. Sampai yang ngomong, aku yang milik gue tak. Padahal ke-10 dolar. Tapi kan ngilik gue. Kalau misalnya Allah Muhammad. Pertama lahirnya, Tidak pakai apa? Eh, apa pernah terjadi? Ada bayi perempuan lahir, langsung pakai BH. Yang sekarang jadi gubernur, bunuh lahirnya ya. Yang sekarang jadi polisi tentara, bunuh lahirnya ya. Untuk. Yang sekarang jadi presiden, itu buluh lahirnya. Untuk. Yang sekarang jadi Kiai. Untuk. Sekarang tatoan. Sekarang. Eh, bayi lahir itu telanjang gak? Enggak pakai apa-apa. Enggak bawa apa? Enggak bawa apa? Enggak bawa apa? Enggak. Enggak bawa apa-apa. Belum pernah terjadi, ada bayi lahir, teman-teman langsung nyurung rombong basuh. Di modal dagangan, di modal kulit nanggonyo. Enggak ada. Semuanya telanjang, gak pakai apa-apa. Enggak bawa apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Enggak ngerti apa? Apa. Ini artinya bahwa sejatinya manusia ini gak bisa apa-apa. Semuanya atas kuasa Allah. Semuanya digerakkan oleh Allah, semuanya atas kuasa Allah. Sejatinya manusia ini gak bisa apa-apa tanpa diberi kekuatan oleh Allah. Saya gak bisa ceramah kalau gak digerakkan oleh Allah. Anda semua gak bisa hadir di majelis ini kalau gak dikehendaki oleh Allah. Saya udah sering contohkan manusia itu kayak salon, gelimbang-gelimbung gak punya kekuatan apa-apa. Lo salon kok bisa keluar suaranya. Punya kekuatan besar mengeluarkan suara keras. Karena nyambung sama seterun. Andaikan gak nyambung sama seterun, ya gak bisa keluar suaranya keras. Betul? Ya kayak lampu itu gak bisa nyala. Ya karena nyambung sama seterun. Pedot gak? Ya pututnya mati ya. Ini kok kecampuran yang bener ya? A girl tenan wanya. Ya gak apa-apa. Orang yang keluar dari bubur ayam itu gak telur sih wang. Ya ada kelaknya gitu. Ibarat sawah, ibarat sawah ya ada padinya ada rumputnya. Yang liatnya bagus, bener itu padi, mentes gitu. Yang sekedar hadir kepingin ramai-ramai tiba nganggur ya suket ya. Malah ngomong merengi barang. Itu bisa keluar sinar cahaya karena nyambung sama seterun. Kalau gak nyambung sama seterun ya gak bisa. Ini kipas angin bisa keluar anginnya. Ya karena nyambung sama seterun. Itu gambaran manusia yang gak bisa apa-apa. Maka kalau pengen bisa apa-apa harus mau nyambung sama seterun. Karena nanti nyampe rumah nasi kan langsung nyari seterun ya. Insyaallah besok banyak berita buka. Maha seterun. Yaitu Allah subhanahu. Ini harus kita yakin ini. Harus kita yakin. Terus manusia itu sesungguhnya gak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Kita itu gak punya apa-apa. Kalau kita mau menyadari seperti itu. Insyaallah. Halo. Halo? Kalau pengen tetum-tum pengen bahagian. Disentrum. Benar ini? Benar ini. Menonok bisa perlu disentrum ya? Menonok-benar. Perlu supernya? Di pengadal ini? Pak pilih. Senarum melupuk melupuk. Hai was sampai sekarang Oh laidakaruan bertahun-tahun ada yang 20 tahun Bukan hanya di luar negeri coba di dalam negeri aja enggak kenal waktu pagi siang sore malam Hai beskak berduli Hai karu wajah lo Lek pengen kelupong-kelupong ini Pola indah karu-karuan Direwangi ngalor Ngetan Maju Rewang Mondar Obat Poncat Mosa Mora Nibo Mulung Komi Jongkir Malik BolehLes Boleh 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 Tidak Langsung Gua Sikil Musik Sikil Nge Sikil Colank Panteng Panas Baga Kalik padahal ujung-ujungnya juga akan dilepas kalau udah mati apa yang diperjuangkan mati-matian akan dilepas semuanya betul? makanya kalau dipikir ini yang lucu guyono yang diperjuangkan mati-matian itu yang akan dibawa selamanya menjadi miliknya selamanya pantas diperjuangkan mati-matian ini mau dilepas, mau ditinggal kok kok dewangi oh hayga karu-karuan lewung tente aneh yang ngarep dilepas wajah makanya jadikan diri nabi orang yang punya hobi mumpul-mumpulin kekayaan itu orang yang gak waras yang suka numpul-mumpulin kekayaan suka numpul-numpul harta itu orang yang gak punya akal kalau gak punya akal berarti gawah ras alias gendeng karena gendeng-gendeng sekalian ini ceritanya wong gendeng mau ngongi wong gendeng kita sama-sama lupa pas dulu bah eh nah dimikin meskine segi bela-bela nindah karuan dikumpulkan bertahun-tahun kalau payah ini yang akan menjadi pilih kita selamanya gak akan kita lepas dong lo ini cuma mau dilepas saya loh lo mau ditinggal lah ya loh subhanallah lebelani gak karuan-karuan begitu mati semuanya lepas yang gak lepas yang tadi sampai masukkan angkot merah itu yang gak lepas itu yang akan menjadi milikmu selamanya itu yang akan kau miliki selamanya yang akan membersamainmu selamanya jadi gak masuk angkot merah itu tadi sepuluh bulan lah sang huuuu gak gak menyenyak kok dari sana kok ya dari ini kok pedih semenang ikhlas semenang ikhlas ini bagi lewat masjid ini bagi lewat masjid ini terawaknya orang ikhlas gua di lu di lu kita hidup di dunia ini suruh apa ya dan di dunia ini kan gak seterusnya gak selamanya Tadi di sesi pagi juga saya sampaikan Kita ini merantau Kita ini masuk perantau Dulu kita merantau di alam azali Lamanya berapa? Hanya Allah yang tahu Kemudian kita merantau lagi di alam arwah, alam roh Allah yang maha tahu berapa lama kita di sana Kemudian kita pindah merantau di alam rahim atau alam kandungan Hanya Allah yang maha mengetahui Sekarang kita di alam dunia ini juga merantau Suatu saat pasti akan pulang Masa orang keperantauan selamanya itu namanya gak merantau Namanya merantau suatu ketika pasti akan pulang Betul? Makanya orang yang sudah selesai masa perantauannya di alam dunia Itu disebut berpulang ke rahmatullah Ini yang saya ceramah Orang yang ngomong sendiri itu kayaknya sebentar lagi akan berpulang Hati-hati loh ya Aku belakangan ini agak takut kasih contoh seperti itu Karena udah beberapa kejadian Di ponorogo ada kepala desa yang habis saya roasting Mati teringgal Besoknya dia mati Kemudian ada lagi kejadian beberapa yang di belakangan Saya takut kalau disini juga bisa jadi Kita ini masih merantau Suatu saat Pasti kita akan pulang Betul? Kalau pulang itu yang dipikir bekalnya apa Bekalnya berapa Orang merantau itu dalam rangka nyari bekal Kita di dunia ini merantau Nyari-nyari bekal untuk berpulang Bekal apa yang sudah kita kumpulkan Dan berapa banyak Bekal yang akan kita bawa untuk pulang nanti Jangan sampai kita gagal Dalam menjalani masa perantauan di dunia ini Setelah ini sampean akan dipindah Ke alam kubur Masa sampean gak pengen jalan-jalan kesana Alam kubur-kubur Rame Rejo Gampang nanti takutarkan malaikat itu Dari 2 tiket Semuanya sudah punya tiketnya Tinggal nunggu Antriahnya saja Wah masalah Allah Muhammad Wah masalah Nah Marah sama Kita hidup di dunia ini gak disuruh ngapa-ngapain Kita hanya disuruh Api-api anama Saya ulang Hidup di dunia ini Kita hanya diugasi untuk Berlomba-lomba dalam Kebaikan Di konton Api-api anamal Kita disuruh Beramal sebaik-baiknya Kita diperintah untuk Mengugir prestasi yang baik Kita diperintah untuk Bikin skenario hidup ini dengan cerita yang baik Itu saja Bukin skenario hidup ini dengan cerita yang baik Wahai manusia Siapa diantara kalian yang lebih baik amalnya Allah Yang menciptakan mati Allah yang menciptakan hidup Untuk menguji kalian Wahai manusia Siapa diantara kalian yang lebih baik amalnya Ternyata hidup di dunia ini dikompon Api-api anamal Ayo Kita jangan kalah dengan temen kita Dalam hal amal baik Kalau dia bisa Tiang ulel tiang malam 4 rokaan Aku juga akan tiang ulel tiang malam 8 rokaan Terus Wintir 3 rokaan Gitu Kalau dia bisa istiqomah hadir di pengajian Sama-sama diizinkan sama majikan Kalau dia bisa Kenapa aku tidak Temanku bisa hadir Tiap ada event pengajian Dia datang Kok tau Ya dari statusnya Pengaji kunyakit Udah status Kalau dari rumah kan Alhamdulillah Anakku tidak pengajian terlalu Padahal yang pengajian itu orang Runo Memang Tapi kan Statusnya pengajian Dia foto Segini posting Igu Segini pas wayang Nego 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 Mau negaya ini Berharap Syafaatmu Nego Jangan 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 Tidak Dipenqah Untuk Mengukir Prestasi Yang Baik Hidup Di dunia Ini Kita diperintah untuk bikin skenario hidup dengan cerita yang baik oleh Niki dikongkong cerita karena besok di akhirat kita akan setoran cerita hidup ini kepada Allah SWT cerita hidup yang kita bikin selama di dunia ini kelak akan kita laporkan sama Allah akan kita setorkan nama Allah untuk diperiksa untuk diteliti, akan kita pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT hidup ini cuma bikin cerita endingnya menjadi cerita jadi cerita jadi cerita siapapun menjalani kehidupan di dunia ini hanya bikin cerita nanti endingnya hanya jadi cerita jadi cerita pengganti menurut ini judulnya dari cerita saya kalau di kampung-kampung pengajian itu tak ulut gini menung sohwi kalau masih terima kasih selamat menikmati